Terima kasih media semua, sudah hadir buat liputan. Hari ini kita menganjurkan program di bawah pejabat saya, yaitu penyampaian inisiatif-inisiatif Halatuju Sabang Maju Jaya di bawah agenda modal insan yang telah diluluskan, diumumkan oleh Ahmad Boromad Ketua Menteri. Ada 10 inisiatif yang saya bentangkan tadi, tetapi hari ini kita membuat penyampaian bagus, salah satunya, yaitu bantuan kepada PIBG seluruh negeri Sabah, yaitu sejumlah 2,000 untuk satu sekolah, sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah menengah agama, sekolah agama negeri, sekolah jenis kebangsaan, dan mereka mendapat 2,000. Bagus. Kedua, bantuan baik, bantuan ekstran komputer kepada anak-anak kita dalam golongan e-kasih. Kita sediakan komputer yang melanjutkan pengajian ke IPT. Dan ini disediakan sebanyak seribu komputer untuk tahun ini. Tahun lalu kita sediakan untuk tingkatan 5 dan 6 tahun ini untuk IPT. Artinya yang tingkatan 6 tahun lalu, saya ingat tingkatan 5 sudah di IPT, mereka boleh menggunakan komputer yang telah dihadiahkan pada tahun lalu ke universiti masing-masing. Dan ini kita tambah baik lagi, kita tambah kepada pelajar IPT yang belum mendapat bantuan komputer kita sediakan. Kita juga hari ini menyampaikan bisbah. Bisbah ini bantuan peralatkan komputer, projekter, mesin, pendua, dan beberapa peralatan untuk sekolah-sekolah di seluruh negeri Sabah. Lebih 1.500 sekolah di Sabah mendapat manfaat ini pada tahun ini. Itulah tiga yang kita sampaikan, termasuk anugerah kecemerlangan anak Sabah yang disebut sebagai Aksa. Ini diberikan kepada anak Sabah yang cemerlang atau mereka yang bertugas di Sabah, mengharumkan nama Sabah dalam korikulum atau kokorikulum peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini tiga yang kita sampaikan pada hari ini. Samping itu, Majlis Ugama Islam Sabah juga menyediakan bantuan kepada jawatan kuasa dakwa daerah. Kemudian bantuan bulanan Majlis Ugama Islam Sabah kepada asnab di kawasan Keningau ini. Sejumlah lebih 300 asnab bulanan. Setiap bulan kita sediakan kepada mereka. Seluruh Sabah ada lebih 10.000 asnab yang menerima manfaat ini dan kita belanjakan lebih 30 juta daripada Majlis Ugama Islam Sabah hasil daripada sumbangan zakat atau kewajipan menunaikan zakat masyarakat kita di seluruh negeri Sabah. Pada tahun lalu, zakat kita meningkat. Sebab itu dalam pendidikan, kita sudah umumkan menambah ilaun bagi guru-guru agama tajaan zakat. Kita tambah 800 ringgit. Yang allowan mereka seribu, kini sudah 1.800. Yang allowan mereka 1.500 juga kita naikkan tambah 800. Untuk mendukung usaha mereka. Sejumlah 180 lebih guru-guru agama di bawah tajaan zakat Majlis Ugama Islam Sabah kita naikkan allowan mereka pada tahun ini. Dato, mesti kita lihatkan semakin ramai anak-anak Sabah yang menempah kejayaan di negara, di luar negara juga. Dato, boleh komen di sekitar. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan kita dan kita harus gilap mereka sehingga mereka lebih cemerlang lagi dan supaya kita ikhtirap mereka agar anak-anak yang lain mengikut jejak langkah mereka untuk cemerlang dan menempah kejayaan di peringkat bukan saja kebangsaan tetapi peringkat antarabangsa. Kita bersyukur ini adalah kejayaan yang luar biasa yang perlu kita teruskan, perlu kita gilap dan perlu kita bentuk lebih ramai lagi anak-anak kita cemerlang khususnya dalam bidang pendidikan dan inovasi keilmuan. Terima kasih banyak. Mungkin ada cadangan kepada KPM untuk menangani masalah berkaitan kuota seguru ini? Minggu depan saya akan berkunjung ke pejabat pengarah jabatan pendidikan untuk mendapat taklimat dan insya Allah saya akan bawa perkara ini bagaimana pihak jabatan pendidikan mencari jalan supaya perkara yang ditimbulkan itu dapat kita manfaatkan dan saya juga ingin mendapat maklumat berhubung dengan terkini mengenai 90-10, dasar 90-10 dan juga anak-anak sahabat yang sebagai guru kontrak saya ingin mendapatkan maklumat perkara ini karena perkara ini sudah dibawa juga di sidang dun baru-baru ini. Tentu sendiri ada tak figure tentang kuota seguru yang tidak disenggara dengan baik? Setakat ini saya belum ada jumlahnya insya Allah saya akan dapatkan daripada kementerian pendidikan. Tentu, adakah macam-macam kita sewakan kuota seguru ini kepada agensi-agensi lain untuk diduduk kita? Itu antara idea yang baik tapi walaubagaimanapun kita akan bawa ke peringkat jabatan pendidikan macam mana pendangan mereka mungkin boleh juga difikirkan beberapa cadangan-cadangan dan kita akan bawa ke menteri yang berkenaan insya Allah Terima kasih banyak